Salam guys semuanya, selamat datang kembali di channel Pondok Sepeda Hari ini kita akan membahas sedikit tentang shifter Yang mana di hampir semua sepeda sekarang itu punya shifter Shifter sendiri itu diambil dari kata bahasa Inggris Yang awalan katanya itu adalah shift yang artinya adalah pindah Dengan tambahan kata er di belakang menandakan itu adalah pe Artinya pemindah Kalau misalkan dia bentuk katanya orang itu berarti tukang pindah Nah shifter sendiri fungsinya di sepeda itu antara lain adalah untuk memindahkan rantai Dari gigi yang besar ke yang kecil ataupun sebaliknya Nah pindahnya itu disebut dengan front derailleur dan rear derailleur Nah FD dan RD ini lokasinya ini ada di tengah di crank tengah Untuk memindahkan gigi yang ada di crank ini Ini disebut dengan FD atau front derailleur atau derailleur tengah atau depan Kemudian ada yang belakang di bagian sini itu disebut dengan RD atau di panjangnya itu adalah rear derailleur Nah cara bekerjanya itu kita bisa bayangkan ini sebagai crank yang paling besar atau ini tempat kita mengayuhnya Atau disebut juga crank itu kan crank itu ada sebelah kiri dan kanan Nah ini ada di bagian yang ada giginya Nah disini kita bisa bayangkan ini sebagai rantai Ketika kita ingin menginginkan kecepatan di jalanan yang datar Kita bisa menggunakan FD yang mana biasanya di sepeda itu ada gigi 1, gigi 2, dan gigi 3 Nah ketika ini atau rantai dipindahkan ke bagian yang paling besar daripada crank ini Dia akan menjadi lebih berat Tetapi kalau di jalanan yang rata dia akan semakin ngebut Nah kemudian yang selanjutnya itu ada RD Dia ada di bagian belakang Itu untuk memindahkan rantai dari yang paling kecil Jadi dari bagian yang paling kecil misalkan di sini ke bagian yang paling besar di sini Itu fungsinya untuk meringankan Kalau misalkan dari kecepatan dia semakin lambat Tetapi untuk tanjakan itu dia semakin ringan Oke kita lanjut ke istilah di settingan shifter Di settingan shifter itu biasanya ada huruf H dan L Itu biasanya di FD di bagian sini itu ada settingan untuk mengatur pembatas Supaya rantai ini tidak lepas itu ada huruf H dan juga L H ini kalau tidak salah itu kependekan daripada kata height Itu height dan juga ini untuk yang kata low Height di sini berarti kecepatan tinggi High speed dan L ini berarti low speed Yang mana fungsinya yang tadi sudah saya jelaskan Semakin besar bagian ini yang dipindahkan Rantai dipindahkan ke bagian yang lebih besar Itu dia semakin tinggi kecepatannya Tetapi semakin berat kalau dipakai ditanjakan Makanya kalau ditanjakan kita tidak menggunakan bagian ini Tetapi mengandalkannya ke bagian ini Yang dia lebih lambat tetapi Lebih enak untuk tanjakan Jadi lebih ringan ketika kita Ditanjakan itu Cara penggunaannya kita sesuaikan dengan angka saja FD itu biasanya setahu saya sih itu hanya 1 sampai 3 Sedangkan RD untuk pemindahannya itu Untuk sekarang yang saya tahu itu 1 sampai 13 13 atau 12 lagi itu yang paling tinggi Nah kita misalkan 13 ya Nah untuk pemahaman yang lebih simpel Semakin besar angkanya Maka dia semakin berat Nah disini Untuk misalkan untuk yang FD Di cranknya itu 1, 2, 3 1 itu ditandai dari yang paling kecil disini Kemudian 2 di bagian yang tengah Kemudian untuk 3 Itu di bagian yang paling terluar Dia yang paling besar Yang menandakan dia semakin berat Dan semakin ngebut Untuk kecepatan yang heightnya Sedangkan kebalikannya dari RD Dia untuk yang 13 Itu di yang paling kecil Kemudian 13 12 Dan seterusnya sampai 1 1 itu di bagian yang paling besar disini Menandakan kalau dia lebih ringan di bagian itu Nah Jadi ketika kita memindahkannya Untuk yang bagian sini Kita mindahin untuk yang Untuk tanjakan Semakin besar gear yang kita pakai sebelah sini Maka dia semakin ringan Semakin lambat Tetapi untuk tanjakan itu cocok sekali Nah pertanyaan selanjutnya Bisakah dikombinasikan Antara keduanya Bisa Selama tidak dua-duanya Di gear yang paling besar Kalau misalkan dia gear yang paling besar dua-duanya Itu dia RD-nya ini akan terpengaruh Dan biasanya akan bengkok Dan berujung kepada Patah bagian di drop out Dan atau Rantainya putus Ya Itu Cara penggunaannya gimana? Nih saya udah ada model Shifter disini Ini speednya itu cuman 1, 2, 3 dan 1 sampai 7 Penggunaannya itu bisa Jadi ada berbagai macam jenis ya Untuk shifter itu Ada yang shifter di road bike Kemudian ada yang sepeda lipat Sepeda jadul Sepeda MTV Dan macam-macam jenisnya Untuk yang sekarang ini Shifter yang langsung gabung dengan Tuas rem disini Nah Disini ada bagian Pengoperasian cukup simpel Di bagian sebelah kiri Itu FD Atau front derailleur Kemudian yang disebelah kanan itu Ada RD Atau rear derailleur Nah Pengoperasiannya cukup menggunakan Telunjuk Dan juga jempol Bagian jempol Itu untuk Mendorong seperti ini Tapi dia bunyi Teg Kemudian Yang bagian telunjuk Itu untuk menurunkan Kembali ke normal Ke posisi normalnya Kita tarik Jadi Untuk bagian Jempol kita dorong Kemudian bagian telunjuk Kita tarik Simpel sekali Nah Cara pengoperasiannya Misalkan Untuk yang RD dulu Ketika kita menekan Tuas yang bagian bawah Itu ditandai dengan kata Low Artinya untuk kecepatan rendah Dan itu digunakan untuk Naik bunung Atau tanjakan Ketika kita mencet bagian Low Bagian bawah Ceklek itu Dia akan berpindah Dari gigi yang paling kecil Berpindah ke gigi yang Lebih besar Atau Chain ring yang lebih besar Kemudian sampai Maksimal di Angka yang paling kecil Di atas Misalkan dari 13 Kita pindahkan bagian bawah Klok Dia berpindah ke angka 12 Ketika kita tarik Dia balik lagi Ke angka 13 Nah sedangkan Untuk front derailer Yang bagian sini Ketika kita mencet Sistemnya Dengan tangan kiri Itu ketika kita pencet Bagian bawahnya Itu dia akan berpindahnya Ke high Yang mana dari Bagian paling kecil Dia akan pindah ke bagian Yang paling besar Dan itu Menambah kecepatan Ketika misalkan Kita sudah di jalan rata Kita pencet Yang bagian bawah Tuas yang ada Di bagian jempol Klak gitu kan Itu nanti dia akan Pindah ke bawah Yang pertama Bagian tengah Itu kan Ke nomor 2 Itu kecepatannya Akan nambah Tuh Ketika kita pindahkan lagi Ke bagian yang ketiga Dan itu jadi lebih Ngebut lagi Jadi Pengoperasian shifter Itu sangat Gampang sekali Terutama di MTB Karena dia pengoperasiannya Seperti biasa saja Menggunakan Telunjuk Dan juga jempol Cukup ditarik Atau di Tekan bagian Bawah Atau bagian atasnya Cukup sampai situ saja Ya untuk pembahasan Tentang shifter ini Yang kalau di Roadbike Ada istilahnya itu Grifter Kemudian di MTB itu Shifter Ada juga yang Bagian brifter Biasanya brifter itu Antara brake Brake levernya ini Dan juga shifter itu Menyatu Makanya dia Dijadiin singkatan baru Yang disebut dengan Brifter Brake dan shifter Kalau dalam bahasa Indonesianya Artinya adalah Pemindah Oke simple Cukup sampai disitu saja Untuk pembahasan kali ini Tentang shifter Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa Like, share, dan komen Ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!